Pameran otomotif Gai Kindo Indonesia International Auto Show atau Gias akan diselenggarakan di kota Semarang pada 23-27 Oktober 2024 mendatang. Penyelenggaraan tersebut akan dilaksanakan di Muladidong Universitas Tiponegoro, Semarang. Seri rangkaian pameran otomotif Gias telah sukses diselenggarakan sebelumnya di tiga kota. Kota Semarang menjadi tempat terakhir penyelenggaraan pameran otomotif bergensi. Pemilihan Kota Semarang sebagai lokasi penutup karena daya tarik kota ini dalam posar otomotif nasional. Perdasarkan data sebaran kendaraan bermotor Gai Kindo, Jawa Tengah tercatat menduduki posisi nomor 5 dalam pencapaian sebaran otomotif nasional periode Januari sampai April 2024. Dengan kontribusi hampir 6,6% dari total capaian di Indonesia. Sekretaris Umum Gai Kindo, Kuku Humara mengatakan, Sebagian besar otomotif yang dipamerkan di gelaran Gias sudah dirakit di Indonesia, sehingga tidak hanya impor. Yang menjelaskan bahwa Indonesia telah dinyatakan suasembada kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Melihat antusiasma masyarakat Jawa Tengah terhadap pameran otomotif, Kuku menyebutkan tak menutup kemungkinan untuk menyelenggarakan Gias di dua wilayah Jawa Tengah, yakni kota Semarang dan kota Solo. Ini naik turun ya, tapi tentunya ada progres yang luar biasa adalah kita beranjak dari gedung yang tadinya punya keterbatasan, kita sekarang punya di Semarang ya terutama, itu dengan adanya pula di Dung, ini juga luar biasa. Nah ini tempatnya juga lebih luas, lebih nyaman tentunya, dan kita harapkan juga mendorong masyarakat untuk bisa memanfaatkan pameran ini sebaik-baik. Semua kemungkinan itu akan kita pelajari, karena kalau itu memang memungkinkan, kenapa tidak? Karena seperti semula kita juga ingin menjangkau yang di luar Jawa, yang itu juga pernah dilakukan, tapi kemudian ada keterbatasan sama venue, itu juga akhirnya makanya kita konsentrasi di Jawa. Nah kalau nanti ada tempat-tempat yang memungkinkan dan itu masuk akal, kita akan melakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, Bapenda Jawa Tengah, Danang Wicaksono menyebutkan, pasar otomotif di kota Semarang cukup besar, sehingga membuat venue Gias Semarang berpindah dari Marina Convention kemula di Dom Undip. Danang mengaku, pembelian kendaraan motor baru jadi pendongkrak pendapatan asli daerah melalui PKB. Gias ini salah satu agenda pembelian kendaraan di Jawa Tengah yang tadi kami sampaikan. Kita nggak akan bisa bergerak sendiri. Kita harus bergerak bersama-sama dengan asosiasi usaha kendaraan. Apa sih tujuannya sebetulnya? Kenapa harus ada Gias di sini? Teman-teman sudah bisa pastikan bahwa atensi masyarakat pada pembelian kendaraan bermotor itu kiblatnya Gias. Jadi kalau Gias tidak kita bawa ke Jawa Tengah, ini satu beban itu sendiri buat masyarakat. Maka keberadaan Gias di Jawa Tengah ini harapannya bisa menggelurakan kembelian kendaraan bermotor yang di dalamnya merupakan salah satu pilar utama pembentuk pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Gai Kindo terus berupaya untuk menyediakan wadah yang efektif, guna memperkuat serta mendorong perkembangan industri otomotif di setiap daerah penyelenggaran Gias. Jawa Tengah dianggap memiliki pasar yang dapat dieksplorasi dan dimaksimalkan, sehingga penyelenggaran Gias mendapat respon positif dari masyarakat Jawa Tengah. Hafifah Nurhasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.